Intro Setuju loh Femmes, salah satu agenda wajib ketika datang ke suatu tempat adalah berburu jajanan khasnya Di Kabupaten Pekalongan dan Batang, ada referensi jajanan yang cita rasanya melegenda Ini loh, Serabi Kalibeluk Wah ini sih fix, kalau pas pulang harus balik ke lebaran, pasti bakal mampir ke sini deh Bagi masyarakat Batang, Serabi Kalibeluk ini adalah cemilan yang sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu Rasanya manis, gurih, memiliki teksturannya di luar dan lembut Berbeda dengan Serabi di Yawa Barat atau daerah lain Serabi Kalibeluk khas Batang ini memiliki ukuran besar dengan ketebalan 5 cm Budapan ini cocok disantap saat santai Dinamakan Serabi Kalibeluk karena makanan ini berasal dari desa Kalibeluk, kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang Bagi warga Kalibeluk, membuat Serabi ini adalah usaha tradisional warisan nenek moyang Sejak tahun 40-an, resep Serabi Beluk ini hanya diwariskan ke keluarga dari generasi ke generasi Bahkan, resep yang dipertahankan kini dikelola oleh generasi keempat Salah satunya itu Bakas Roliah Menurut mereka, selain keturunan keluarga besar, gak akan berhasil mengolah Serabi satu ini, Fems Dalam pembuatan kedudapan ini, tepung beras harus ditumbuk secara tradisional Tepung beras yang baru ditumbuk ini dipercaya bisa membuat rasa Serabi semakin enak Proses penumbukan dilakukan dengan alat modifikasi kayu yang dialiri tenaga listrik Setelah ditumbuk, ayak tepung untuk menghasilkan teksturnya lebih halus Lanjut, tepung beras dicampur kelapa, garam, dan air Aduk rata, dan beri tambahan gula arin cair Tinggal masak ke dalam loyang, Fems Caranya, tuang adonan tepung beras original di susul adonan Serabi Fungsi adonan pertama ini, agar bagian inti Serabi ini dia gak gosong, Fems Masak sekitar 5 menit, sampai adonan mengembang Jangan lupa balik, dan Serabi siap diangkat Fems, contohkan Serabi kali beluk ini dibuat dari tanah liat Dengan bentuk yang lebih dalam Jenis kayu pembakaran ini memakai kayu kopi Karena memiliki aroma khas, suhu panas yang stabil, dan asap yang sedikit Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan Dalam sehari, ada 60 Serabi yang diproduksi, Fems Gak cuma jadi cimilan aja Serabi kali beluk ini kelap dijadikan sebagai hantaran saat lamaran Jadi sajian buka puasa, ataupun lebaran Harganya pun terjangkau, Fems Hanya 13 ribu rupiah saja Serabi kali beluk ini tahan selama 2 hari dalam suhu ruangan Kamu bisa dengan mudah mendapatkan jajanan ini di pasar kali beluk, Fems Jangan lupa dicoba ya Dari Pekalongan juga gak mau kalah, Fems Jajanan lagi dari kota Batik ini Namanya Apem Kesesi Berada di desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Kamu bisa melihat proses pembuatan kedepannya satu ini, Fems Mak Tursina ini sudah membuat Apem Kesesi ini sejak 30 tahun yang lalu Rasa manis dengan aroma pincuk atau daun pisang Teksturnya juga lembut dan sensasi sedikit asam Karena adanya hasil fermentasi gula kelapa Uniknya nih, Apem Kesesi ini terjadi dalam bentuk mini, Fems Jadi, gak cukup satu menyatapnya Pengen tambah terus Kudapan ini juga banyak disantap saat sarapan Fems, dalam filosofi Jawa Kue Apem ini menjadi simbol pengampunan Makanya Kue Apem sering hadir dalam berbagai acara syukuran Menyambut bulan puasa hingga kematian Di Jawa Barat Kue Apem bermakna kebersamaan Serta, sajian tolak bala Yang dibagikan ke tetangga untuk dimakan bersama Meski dikenal sebagai kue syukuran khas Jawa Kue Apem ini ternyata berasal dari India, Fems Di India sana, kue ini disebut Apem Hampir sama penyebutannya di Indonesia Kata Apem, dia kini berasal dari bahasa Arab Yaitu Afuan Atau Afun Yang berarti pengampunan Kemudian, orang Jawa menyederhanakan namanya Menjadi Apem Lanjut, tuang adonan ke dalam sarang Atau bambu beralaskan daun pisang Kukus deh sampai matang, Fems Proses pengukusan Apem ini dilakukan selama 10 menit Kalau udah matang, angkat dan angin-anginkan Dalam sehari, setidaknya Ada sekitarnya 1800 buah Apem yang dibuat, Fems Apem kesesi ini biasanya dipasarkan Di kawasan pasar tradisional kesesi Pekalongan Perbuahnya super murah Mulai dari 500 sampai 1000 rupiah aja Maksudnya